Intro Kulinir Bandung Uh, mie ayam Udah gak sabar? Sehari bisa berapa mangkok bang? Bisa sampai 300an 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 Saya enak apa sih? Kita coba guys Mbak, saya mie ayam satu Ceker, ekstra daging Sama ekstra sayur Ini mie ayamnya Aku tuh suka yang ringan gitu loh Sama ini ekstra ayam Tuh Lajiban Iya Enak kan itu? Tapi aku tuh lebih suka yang Gini Yang coklat Boleh gak sih? Boleh lah Cek ini, Mike Iya Oke deh Makan gak apa-apa Pakas utam setu aja kan Dia makan gak apa-apa Ini masyarakat enak banget Oh, wow Looks good Tapi ini gila enak banget sih emang Ini merisanya Ini tuh mie ayam kampung Abang-abang-abang berobakan banget Tapi karena di tempatnya Dia stay di tempat Jadi tuh bersih Terus Jelas lah gitu loh Bagaimana menurut Anda Tengah tekstur mie-nya? Aku tuh gak suka Mie ayam yang terlalu lembek Tapi ini standarnya Menurut aku udah pas banget Aku pertama makan ceket Di mana? Di Solo ya Aku pertama kali makan ceket Di Solo Makan gudeg Itu kayak Baru Berapa tahun lalu ya? Dua gitu ada gak sih? Tiga tahun Dua, tiga tahun lalu Jadi kalau kalian suka Mie yang manis Kalian pasti suka Mie bakso Soun mie ayam ini Terbalik Mie ayam bakso Soun Nama Resol ini Mie ayam bakso Soun guys Tapi aku lebih suka Mie ayamnya Karena emang aku Cinta mie ayam Baksonya juga enak sih Ada baksonya sih Gue Aku bagi ya Ini halus Aku mau urat Hmm Siapa? Siapa? Mudus ya? Supaya enak banget Aku mau nambah lagi ya Nambah mie ayamnya satu lagi Sudah itu aja Nambah lagi ya? Tidak Ini ronde kedua Hahaha Itu guys Aku mau racik sebelum dimakan Sao sambal is must Tuh Nah yang ngebedain Mereka dan mie ayam lainnya itu adalah Ini tuh gede-gede gitu loh Daging ayamnya Ini aku suka Mantap Mereka pakein si Sawi lagi Pakein sambal Pedus ya? Eh Masihnya mau Mie nya tuh gampang banget digigit gitu loh Maksudnya tuh gak terlalu yang Keras banget Jadi itu bener-bener pas banget Lembutnya juga pas banget Sama ayamnya sih yang gokil Ayamnya tuh disemur Jadi itu manis, gurih Tapi cenderung kemanis ke kecap ya Sama Ini kalo Salah saran dari aku Kalo makan mie ayam itu Kalo bisa jangan langsung campur kuahnya Karena Biar kita sendiri yang menemukan seleranya seperti apa Kuahnya mau sebanyak apa Ini guys Seperti ini nih Menurut aku tuh sangat-sangat pas banget Kuahnya juga pas Lekoh banget guys Kalo kalian liat Mbak Satu lagi ya mie nya Ini dia ronde ketiganya guys Ini kenapa gue jadi kalap ya Ini aku aku pake kan ya Ini bakso soun Eh mie ayam bakso soun ya Mie ayam Sama resepnya bakso soun Sama resepnya bakso soun guys Ini ada di jalan Jalan Vetteran, Bandung Bener-bener di pinggir jalan raya gitu Jadi pasti kalian akan nemuin dengan gampang sih Tuh Ini tak kenapa ya Kalo mie ayam Jadi pakein salam sambal Sambal Tadak Itu kayak udah Rasanya tuh gila-gilaan gitu loh Tapi kuncinya memang harus si mie ayamnya memang harus enak Selesai guys Hari ini aku makan 3 mangok mie ayam sekaligus Saking enaknya Dan please banget kalo kalian punya saran atau rekomendasi Tempat makan yang enak dimana Please banget kalian tulis di kolom komen yang dibawah ini Kalian kasih tau aku Gimana yang harus aku datengin Dan kalo emang ternyata itu enak Aku akan kasih giveaway untuk kalian Givewainya apa? Kalian tantengin terus Youtube channel aku Subscribe oke Bye 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 Terima kasih.